Intro Kita awali berita pertama, pemirsa menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Petugas gabungan Satpol PP dan aparat kepolisian menggelar rahasia pekat di sejumlah kos-kosan dan hotel di Polewaliman, Dar, Sulawesi Barat. Dalam rahasia ini, petugas mengamankan sejumlah pasangan bukan suami istri, diantaranya mahasiswa yang tengah asik di dalam kamar tanpa busana. Puluhan warga yang kesal bahkan mendatangi rumah kos yang digerebek petugas dan berusaha mengusir para pelaku. Satu persatu rumah kos yang berada di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali pada Sabtu dini hari, digerebek petugas. Petugas gabungan yang menggelar rahasia pekat ini bahkan menyisir puluhan rumah kos yang berada di sekitar lokasi. Alhasil, sejumlah kamar yang kebanyakan dihuni mahasiswa dan pelajar ini berhasil ditemukan pasangan bukan suami istri. Beberapa diantaranya bahkan tidak mengenakan busana dan mengaku adalah sepasang kekasih. Tak hanya sampai di situ saja, petugas kemudian kembali menyisir rumah kos yang berada di tengah pemukiman warga. Lagi-lagi, beberapa pasangan mesum berhasil diamankan petugas. Bahkan ada seorang pasangan yang mengaku adik kakak namun tidak bisa menunjukkan identitas ditemukan berduaan di kamar. Sebanyak lima pasangan mesum berhasil diamankan, di mana tiga diantaranya adalah mahasiswi perguruan tinggi. Puluhan warga yang mengetahui adanya penggerebekan tersebut ikut mendatangi lokasi. Warga mengaku kesal dengan kegiatan pasangan muda-mudi yang hampir setiap malam berkumpul di kos hingga pagi hari. Seluruh pasangan mesum tersebut kemudian digelandeng ke kantor Satpol PP untuk diperiksa lebih lanjut. Razia pekat dengan sasaran kos-kosan dan hotel ini sendiri digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Rencananya kegiatan Razia pekat akan digelar hingga beberapa hari ke depan di sejumlah wilayah di Kabupaten Polewali Mandar. Dari Kabupaten Polewali Mandar, Huzer Zenal Ainews melaporkan.